Halo para Survivor Indonesia kembali lagi dengan gua kadal Empire dalam game State of Survival Pembahasan kali ini gue mau membahas tentang hal-hal sepele yang sebetulnya manfaatnya itu lumayan besar bahkan beberapa diantaranya sangat besar hal-hal tersebut cenderung boring ya cenderung boring lo males ngelakuinnya sama soalnya gue juga gitu tapi manfaatnya itu besar dan ketika hal-hal tersebut udah dihapus lo ada kemungkinan bakal menyesal kalau nggak dijalani dari sekarang Oke guys eh salah satu yang harus lo lakuin setiap hari hal sepele dalam game State of Survival setiap hari salah satunya adalah ya yang pertama adalah Hero Research Pencarian Hero kegiatan ini memang sedikit membosankan ya jadi kita itu setiap hari mendapatkan lima kali pencarian Hero gratis untuk yang biasa dan untuk yang epic itu tergantung level Hero persetan lu ya kalau yang level gua ini level 24 itu dua hari itu baru dapat satu pencarian Hero oke terus yang kedua adalah ya yang kedua adalah tebak-tebakan kegiatan ini jujur pastilah sebagian player sos itu bosan bukan bosan ya mungkin males ngelakuin ini namun demikian inilah salah satu kegiatan yang memiliki nilai yang paling baik dari kegiatan-kegiatan yang akan kita bahas saat ini itu menurut pandangan gua nah dalam kegiatan ini bagi lo yang belum tahu setiap poin yang lu kumpulkan dari tebakan yang benar itu mendapat lima poin ya untuk digunakan untuk membuka peti peti yang diatas itu nah peti itu eh bisa terbuka tergantung poin yang dibutuhkan nah disana kan tertera itu poinnya eh sebelah kanan garis miring itu poin yang dibutuhkan yang sebelah yang sebelah kirinya itu poin lu yang lu punya saat itu jadi ada beberapa tahapan ya eh untuk membuka peti ini jadi bukan hanya satu peti banyak petinya itu ada peti yang warna ini yang senang gua buka ini apa ini warnanya ya apa ungu itu ya ungu atau ada juga yang emas nah itu kalau yang emas ya pastilah lumayan ya nah dari lu hasil membuka peti tersebut maka lu akan mendapatkan koin koin tersebut bisa lu tukarkan di rolet ya rolet ini yang kanan ini disana lu bisa mendapatkan item item mantep lah pokoknya mantep buat eh mengupgrade up rata-rata itu ya hero bukan hero tapi chip ya ketua untuk mengupgrade perlengkapan ketua seperti lencana dan lain-lain oke oke kita lanjut nomor tiga oke kasih yang nomor tiga adalah lu mengunjungi best temen lu untuk mempercepat eh pembuatan pasukan di barak-barak mereka namun disini gue ada yang mau dijelaskan sedikit ya sedikit tips karena eh biasanya rata-rata ya orang-orang itu menempatkan barak-baraknya itu sangat pojok sekali sangat pojok dekat pagar itu nah eh hal seperti itu itu dapat apa ya disebutnya eh menghambat orang lain untuk membantu mengklik ikon percepatan tersebut Hai kenapa demikian gue nggak ngerti tapi yang gue alami begitu Bro jadi ketika lu mau mempercepat temen lu karena baraknya itu terlalu malah merapat dengan batas pagar bagi pagar pembatas yang sangat rapat sangat rapat itu enggak tahu kenapa susah kalau di ketuk-ketuk gitu nah gue saranin nah kayak base ini 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 susah ini perlu beberapa kali tab baru kena teh tapi kalau gue boleh sarannya sama kalian sebaiknya ada jarak gitu satu satu apa ya disebutnya satu pokoknya ada jarak lah ngejangan terlalu rapat dengan eh apa pagar pagar pembatas itu lebih gampang orang mengkliknya karena terus terang kalau lagi susah itu susah tapi kalau kalau lagi gampang gampang kalau barak-baraknya itu dekat terlalu dekat malah atau rapat dengan pagar pembatas Oke selanjutnya adalah nomor empat ya itu dia market stall atau pasar di sini kita kita bisa menukarkan item item yang kita butuhkan dengan sumber daya yang kita miliki jadi ada beberapa item ya disana rata-rata itu paling banyak itu percepatan namun gue disini mau menyarankan sebaiknya lu barternya item advance relokator nah yang begini nih ini ada pas relokator jadi dengan item tersebut lu bisa lompat-lompat semau lu lu nggak nggak perlu bingung apa namanya pasukan lu ada di luar lu nggak perlu bingung karena selain selain ada beberapa relokator apa namanya selain daripada relokator yang advance ini relokator-relokator yang lain itu ketika lu mau menggunakan relokator yang lain lu harus manggil dulu pasukan lu yang diluar tentunya contoh pasukan lu lagi menjarah pemain lain atau pasukan lu lagi ngintip orang mandi atau pasukan lu lagi di WC nah itu harus dipanggil dulu kalau lu mau pindah tapi kalau lu dengan unspan relokator meskipun pasukan lu ada di alam gaib lu tetap bisa relo oke bro eh mungkin video saat ini segini aja dulu ya untuk video selanjutnya tentang relokator-relokator yang gue sebutkan yang tadi kita akan bahas di video selanjutnya oke guys goe kadal bye 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 i bye n Terima kasih.